Assalamualaikum di video tutorial kali ini saya kembali akan membahas cara mengubah kuota omg telekom saya menjadi kuota reguler 24 jam ya jika sebelumnya menggunakan nana nitune kini saya akan menggunakan aplikasi baru ya namun seperti biasa kita cek pulsa terlebih dahulu untuk pulsa nya Rp 6 nah disini kita cek paket internetnya ya cek nah sini sudah kita tunggu pesannya untuk paket internet yang saya miliki hanya kuota omg saja ya sebesar 7046 MB berlaku sampai dengan 30 bulan suruh 2019 untuk mengubah aplikasi ini sebelumnya kita menggunakan anonitone kau sekarang kita buka menggunakan aplikasi baru ya Nah sebelumnya kita tes dulu nah disini saya buka Playstore ya untuk mengetes dulu bahwa memang tidak ada kuota lain nah disini ini tidak bisa terbuka ya kita gulir kebawah pun juga nggak bisa ya karena memang kuota omg hanya berlaku untuk media sosial dan YouTube sedangkan untuk browser kita tes lagi titik 31 di Google penelusuran juga tidak bisa ya hanya baparin terus nah untuk aplikasi yang kita guna kita perlukan kemudian itu KPN jurnal rep ya sobat bisa mendownloadnya di link deskripsi nah untuk cara settingannya seperti berikut ini ya nah untuk proxy nya kita pilih yang SSL TLS direct ya nah disini kita untuk servernya kita isi dengan youtube.com kemudian kita masuk ke pengaturan nah ini jangan lupa diaktifkan ya SSL tunnel nya nah disini kita masukkan host nya untuk host nya sobat bisa gunakan yang saya pakai ini ya tadi saya udah membuatnya oke sebelumnya kita tutup dulu aplikasi yang lainnya ini dia ya host IP nya bisa sobat gunakan yang saya buat tadi kemudian kita masukkan ke KPN tunnel rep nya disini kita tempel ya untuk host nya kita klik mulai aja sgssl.speedssh.com dan untuk nama penggunanya speedssh.com deshrendycz ya sedangkan untuk kata sandinya sandinya ini 11 ya dan untuk port nya ini isi 443 di sini kita klik mulai aja ini udah terhubung ya untuk melihat terhubung atau enggaknya disini ya ini udah ada status terhubung ya sebagai jika sudah terhubung bisa sobat gunakan untuk main game download ataupun apapun ya yang jelas sudah support 24 jam nah disini saya coba juga penelusuran ya untuk 31 untuk video gambar berita oke sekarang kita buka Google Play ya jika sebelumnya tidak bisa sekarang kita beli terus kebawah nah sekarang udah bisa ya oke itulah tutorial cara mengganti atau merubah kuota OMG telekom saya menjadi kuota reguler 24 jam menggunakan aplikasi KPN tunnel rep untuk akun SSH nya bisa sobat gunakan ya yang tadi saya buat aktifnya itu sampai tanggal 4 November untuk akun SSH yang baru nanti akan saya buatkan tutorial cara membuatnya mohon maaf jika ada kekurangan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya wassalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati